Laga berakhir brutal lihat bagaimana Indonesia menghadapi permainan kasar timnas Thailand. Penasaran dengan aksi selengkapnya? Dama terjadi saat Indonesia bertemu dengan Thailand dalam bapak semifinal SEA Games 2021. Saat itu, Indonesia tengah tertinggal 1-0 dari 3 Gajah Putih. Karena tertinggal anak kasus yang tayong bermain lebih ngotor. Alhasil, tensi pertandingan pun semakin memanas. Saat laga akan berakhir, tak ada yang menyangka jika squad Garuda dan timnas Thailand akan melakukan tindakan brutal. Berawal dari serangan balik yang akan dilancarkan oleh timnas Thailand, Firza Andika yang mengantisipasi hal tersebut justru melepaskan tekel keras pada pemain Thailand. Kejadian fatal tersebut langsung direspon oleh pemain Thailand lainnya. Terkini pun dengan pemain Indonesia. Menerok antar keduanya tak terhinggarkan. Hujan kartu merah pun terjadi. Tak main-main, 3 pemain Indonesia langsung diganjar kartu merah. Mereka adalah Firza Andika, Vicky Kambuaya, dan juga Rahmat Irianto. Saat lut panjang dibunyikan, pasukan merah putih harus mengakui timnas Thailand dengan skor 1-0. Bagaimana menurut kalian timnas lovers? Tulis ya opini kalian mengenai pertandingan timnas Indonesia dengan Thailand di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!